Intro Selamat datang kembali di The Komen Kita akan membahas tentang gak habis pikir Gak habis pikir tuh gini pak Ketika lu mau ke sualayan terus lu pulang lagi Beritanya, kok pulang lagi pak sama istri lu Gak habis pikir Engga, aku habis parkir Engga, udah habis parkir Gak habis pikir Engga habis pikir Lebih dahin aku berpikir Engga habis pikir Engga habis pikir Engga habis pikir Mengaku Buja manu Ternyata Berlirat maknisa Ternyata Jujunya segudang Juga Dut Enders ya? Keren Luar biasa banget Keren ya? Talentanya begitu luar biasa tapi sayang ya Saya gak habis pikir gitu loh Kok talentanya dibuang-buang begitu aja gitu ya? Talentanya gak dibuang pak Dibuang gimana nih pak maksudnya? Talentanya tidak dibuang-buang, hasil dari talentanya Hasil dari talentanya gitu iya, dibuang-buang begitu aja ya Astaga Tapi di luar sana banyak kelakuan orang-orang yang gak habis pikir kok bisa ngelakuin hal itu ya? Otaknya itu dimana sih? Itu yang orang-orang tonton bilang ke kita pak Oh iya iya Mentang-mentang tajir orang bisa melakukan ini Yang kita lihat Mesin Lamborghini dipakai untuk masak telur orak-arik Oh sombongnya Nah Ini pesawat dong pesawat orang-arik Oh ulang-aling Ulang-aling mas Kita lihat videonya Widih Ini telur Ini panci Ini penggorengan Wah Tapi emang panas banget sih bro Orang mobilnya sempet meledak di jalan mana tuh karena macet Oh mobilnya tuh gak bisa dipakai Gak boleh kena macet ini Oh gitu Ini masaknya pake knalpot sombongnya Coba lu makan Keracunan pasti Iya iyalah Itu kan pancinya nyuncinnya susah Udah buang-buang makanan mubazir ya Tapi buat dia Orang kaya Buat dia telur mah biasa aja pak Buat kita kan berharga banget pak Iya Oke berikutnya ada kelakuan seorang wanita Iya Ini gak habis pikir nih Bisa melakukan hal ini nih si wanita nih Katanya dia Berhubungan sama cerai Oh Tau cerai Apa? Cerai Tau cerai? Iya Oke ini dia Apaan sih? Ada yang minta cerai pesawat ini delay hingga 7 jam Wah Nah emang cerai lama pak Gak tau saya belum pernah cerai ya Lihat tanya saya dong Oh iya iya Di Moskow Rusia ada seorang wanita penumpang sebuah pesawat kesal kepada suaminya dan ingin menceraikannya Wah Karena kesal di dalam pesawat dia bilang kepada pilot saya malas terbang Akhirnya pilot nunda keberangkatan hingga 7 jam lamanya dan semua penumpang pesawat itu kayak keluar dari dalam pesawat Buset senak aja Ya elah men Itu katanya ibu-ibunya Dia sering naik motor gak pake helm Jadi dia bisa seenak ya pak Terus dia lagi dapet Terus dia main pokemon Pokemon Go Bapak bayangin Ibu-ibu naik motor kan udah seenaknya Gimana kalo ibu-ibu naik motor sambil main pokemon Go Jadi intinya apa pun namanya tadi Gak ada Wah Iya itu dia ya Oke Iya iya Gak habis pikir gue nih sama dia nih Iya 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 Maksud saya biar dibuat kesitomongan ya Oh iya iya Oke kita lihat yang berikutnya ini Gak habis pikir ada kerjaan yang digaji lebih besar daripada seorang pengusaha Digaji 19,6 juta cuma merapikan lemari selama dua hari Selama dua hari gak tidur pak tapi pak Aduh Wanita ini kerap dituding karena malas atau tidak berguna oleh generasi yang lebih tua di negara Cina Akhirnya oke Dia bergabung untuk Dia memutuskan untuk bergabung di industri ini dan meninggalkan pekerjaan yang dianggap normal Namanya Deng ini Deng memasang tarif sesuai dengan ukuran lemari biasanya 100 yuan 196 ribu untuk per jam setiap 1 meter kubik Jika memerlukan lebih dari 1 jam untuk mengatur lemari dia mematuk 120 yen atau 235 ribu Jadi dia kerjaannya ngerapikan lemari orang Wah saya gak butuh Lemari saya rapi loh Saya terapi banget Kita lihat kelihatan dari orangnya Tercermin sekali Tercermin sekali Iya 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 Lo tahu gak apa lagi yang rapi? Apa? Permainan lo Asyik ya iyalah pak, kan generasi yang saya kan lebih rapi dari generasi bapak kita pas sembarang iya iya iya, zaman dulu gak ada sosmed, enak banget selanjutnya, ada orang melakukan olahraga ekstrim menggunakan barang ini? astaga itu, tablet, tablet di... aduh dimur astaga, pak emang kalau di luar negeri tuh aduh, kalau di luar negeri tuh emang murah ya pak begini pak murah, murah kok orang sembarangan amat yang pakenya pak pake TV pak aduh, pake TV layar itu, layar iya pakai sepatu lagi keren woi, tapi dapet dia, keren woi, jago itu ini orang gak punya kerjaan ya duitnya banyak ini pak pake papan surfin woi tapi pake daun pisang lagi aduh iya gak tapi memang kalau gadget besar itu murah perbandingannya antara Indonesia dengan Amerika pernah dibikin perbandingan untuk membeli sebuah iPhone 6 orang Amerika itu cuma butuh 24 jam dari waktu kerja mereka jadi mereka kerja sehari bisa kebeli nanti kalau orang Indonesia, average orang Indonesia 486 jam pusat berapa jam itu? kecilan 18 bulan iya itu dia 6 bulan lebih kali ya itu dia 20 kali lebih mahal pak iya jauh masya Allah betul sekali terus kok bisa lebih mahal pak? iya kok bisa lebih mahal di Indonesia? lebih mahal di Indonesia? iya harganya sama harganya sama gajinya aja oh gajinya iya bro kalau kita di Amerika buset udah foya-foya kita ini buset udah tajir banget kagak naik motor gua naik Lamborghini kita ini bapak gak naik motor motor bapak rasa mobil iya selur iya ada koplingnya kita ngomongin harta bapak aja gimana kan? terakhir ini ya iya 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 gak habis pikir kalau lihat ibu-ibu sedang ada di jalan raya gak pake helm salah lampu sen nah ini yang saya bilang nah tuh liat tuh sen ke kiri dia akan belok kanan iya betul percaya sama saya sen kiri kagak belok-belok dia kagak belok-belok malah iya 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 betul belok kanan iya 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 itu sambil nyari pokemon gua itu pak iya betul aduh ibu tuh punya privilege itu loh betul itu dia tadi ya segmen gak habis pikir kita akan bermain pipicu kita akan bermain pipicu dan bersama Ariel Tatum iya dan juga Pupi Sofia wah pucuk di cinta ulang tiba di segmen selanjutnya The Comment sempur 8 untuk Ariel Tatum selamat random iya seriously yang random kita yang milih dong kok gak ada yang bilang milih siapa kan iya ini kita akan bermain di segmen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.